Walaikumsalam Makanlah Tapi masih kuat dan Alhamdulillah saya dapat Yang lain gimana? Semuanya bahagia Isi ini setelah kita Bintang boleh makan Istilah lebih duluan gak apa-apa Banyak rumahnya juga Baik kita fokusin pada pembelajaran Ini Pak Pakky akan Makan belajar tentang Praksesua Indonesia Tujuan pembelajaran ini adalah Siswa atau kalian Mampu mempraktikkan Dan melaporkan belajar Dengan selat jenazah Jadi ada dua kan yang ingin kita pelajari Pertama, melaporkannya Baca-baca selat jenazah Yang juga mempraktikkan Paham ya? Dan kita pelajari kompetensi hari ini Sebelumnya Bapak ingin bertanya Kemampuan kalian Buat tercapai kalian Di teman-teman tentang selat jenazah Ada-ada yang pernah melakukan selat jenazah di misyarakat? Berapa kali? Ternyata Dua kali Satu Dua Karena saya tanya Dua, oke Ternyata-tanya Dua Dua Ternyata 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 Berapa kali? Ternyata 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 Apa jenat Ternyata 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 Kata Ternyata Ikut sholat dunia saya pernah melakukan Saya pikir saya sudah bagus ya Tapi kalau tidak memahami bacaan dan perangannya Jadi bacaan ini terutama Berarti tidak tahu akan dibaca ya Lipsing ikut itu saja ya Oke sekarang kita akan belajar tentang itu Nah saya akan memberikan Pemahaman materi Selanjutnya kegiatan latihan Jadi nanti kalian akan saya kelompokkan Sesuai dengan gaya belajarnya Nah nanti kalian akan berkelompok dengan gaya belajarnya Saya kasih materi untuk pemahaman Melalui tukas mandiri Yang kedua itu diskusi di antar kelompoknya Setelah itu Kalau sudah selesai kalian akan menunjuk pemahaman Yaitu kalian akan memberikan Pemahaman kalian yang sudah sempurna Dari diskusi itu Nah saya tanya dulu Sebelum melaksanakan kegiatan ini Kaya belajar karya ini Kira-kira sudah mana nih Ada empat namanya pemahaman lulus VARK Kalau mau baca apa Iya V itu visual A nya Auditory R nya itu R ini R ini R ini K ini K ini adalah pilih estetik Estetik itu yang bergerak gedehan Yang suka gambar dan visual Yang suka gambar dan visual Nanti kita bikin kelompok 4 sampai 5 orang Siapa? Apa itu? Apa? Gambar sama video Morning Oke Yang suka praktik langsung Jadi estetik Estetik Rp345 Oke Yang suka dengerin atau penjelasan cerita-cerita dari gambar dari orang yang panjang Ini juga banyak ya Berarti ini ada yang audio sama video juga Oke Yang terakhir Siapa yang suka membaca dan mendengarkan dari persepsi orang lain Ini artikelnya mungkin juga boleh Satu aja Ada lagi Dua yang nanti saya suka baca dan bergerin Ya Oke Kalau begitu kita akan membagi secara mengkarahnya yang besar Tapi nanti boleh penemakan aja ya Pertama kita bikin kelompok audio, video Kemudian yang dikirim stetik Yang masuk praktik Silahkan terpukul dulu dengan kelompok-kelompok yang visual di sini ya Di belakang-belakang aja Cukup dulu dong ya